Selamat siang teman-teman, hari ini saya akan membuat penyejuk ruangan tanpa harus membeli AC tapi kita bisa buat AC dengan harga yang murah dan terjangkau yang pertama kita gunakan box plastik, ini kita bisa dapat di supermarket atau pasar dengan harga kira-kira Rp40.000an ini bisa kita buat sebagai penampung air kemudian ini fan, fan ini saya pakai fan dispenser teman-teman bisa pakai fan jenis lain, misalkan dari fan komputer atau yang lain-lain selanjutnya ini saya pakai pembuat embun, ini saya beli online kira-kira dengan harga Rp20.000-Rp30.000an kemudian lanjut, ini saya pakai LPPC ukuran 2 inch merek Ruchika kemudian kita lanjut untuk pemasangan, yang pertama lubangi dulu tutup box sesuai dengan alat yang diperlukan yaitu fan dan pipa PPC sebagai udara masuk dan udara keluar selanjutnya kita lem dan pasangkan pipa dan fan pada box yang sudah kita lubangi selanjutnya kita lem dan pasangkan pipa dan fan pada box yang sudah kita lubangi Setelah terpasang, lanjut kita buat lubang untuk jalur kabel untuk pembuat embun yang akan kita taruh di dalam box Setelah semua terpasang, lanjut kita tambahkan air pada box yang sudah kita sediakan Untuk penambahan airnya tidak boleh terlalu banyak, cukup sampai alatnya terendam air Kalau terlalu banyak, takutnya nanti alat pembuat embunnya tidak berfungsi maksimal Nah setelah semua selesai, sekarang kita akan tutup dan kita akan coba untuk nyalakan semua komponen yang setelah kita pasang Setelah embunnya terkumpul, sekarang kita akan coba untuk nyalakan fan-nya atau kipas pendingin Penyejuk ruangan sederhana sudah jadi Jika dirasa masih kurang dingin, bisa kita tambahkan es balok atau es batu sebagai media untuk pendinginan air agar lebih maksimal lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk pendingin atau penyejuk ruangan portable sudah selesai dibuat Bisa teman-teman praktekkan sendiri dan rasakan perubahan suhu cukup signifikan Dan tanpa harus kita mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk menjediakan AC Dan ini juga bisa dijadikan alternatif pada cuaca yang panas ini Tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar Dengan alat sederhana pun kita bisa membuat penyejuk ruangan yang saya rasa cukup terasa perbedaan suhu dari awal dan sekarang Baik sekian untuk video hari ini Semoga teman-teman suka dan bisa dicoba atau dipraktekkan sendiri di rumah Sekian dan terima kasih Terima kasih